Oke ketemu lagi temen-temen di Norlem Dan tadi gue udah mainin sekitar 10 hari in game guys Jadi gue sempat nyelesain bangunan yang tertunda kemarin Dan sambil belajar-belajar mekanik ya, mekanik baru di gamenya Jadilah kondisinya kayak gini guys Kalian liat lordnya sekarang udah 4 Zoras udah gue rekrut permanen Bori Mil si anak kecil sekarang udah bisa jadi lord Ternyata ketika dia sudah umur 18 tahun temen-temen Ada action yang bisa kita lakukan ya, menjadikan dia si lord Kemudian untuk production temen-temen Kayaknya agak sulit ya melihat dari sini Tapi intinya aku udah bisa bikin ini guys Bikin tools, bikin dagger bow, kemudian kertas Sama coal dan OTW sekarang menuju untuk bikin senjata temen-temen Tuh barusan kelar ya Gue langsung kasih ya, kasih orang untuk manager Tapi ketika kalian lihat disini, kok cuma satu nih Yang melakukan inspection guys Karena gue udah membuka yang namanya cancellery guys Cancellery itu bangunan yang ini tuh Jadi gue hanya perlu meng-assign satu lord disini Dan Bangunan-bangunannya gue pilih yang melakukan inspection Itu anak buahnya guys Disini nanti ada 3 orang nih 3 orang yang diperintahkan oleh si Mekta untuk inspeksi Jadi kita gak perlu assign lord yang lain Jadi satu doang guys Ya tapi ada maksimalnya ya Disini cuma 20 nih Tuh 20 per 20 guys sudah penuh Jadi ketika ada bangunan baru Ya gue harus ini sih Harus bikin cancellery baru Atau dengan lord-lord yang ada ya Gitu guys Jadi lord kita Bakal banyak waktu luang untuk baca buku Nah ngomong-ngomongin buku Cukup banyak buku-buku yang gue beli ya Dan cukup penting guys Ada yang kayak gini nih Ngasih bab positif loh Ketika kita Motong kayu Hasilnya 2 kali lipat Kan keren banget ya Yang kayak gini-gini harus kita baca guys Begitu temen-temen Sekarang untuk kondisi Wilayah kita adalah kayak gini guys Aliansi sebelumnya itu Sempat hilang Jadi 3 aliansi kemarin itu Terputus guys Walaupun disini sebenarnya ya Sebenarnya relasinya itu tinggi tuh Plus 48 Nih plus 25 Satu lagi disini Terputus guys Gue gak tau kemarin event apa Yang menyebabkan terputus Tuh Baru aja dibilang terputus Diajak lagi sama si Star Stream Bagus-bagus Kita kan friendshipnya 47 ya Langsung aja guys Dan nanti perubahan sedikit rencana ya guys Karena Unholy hordnya Sudah sampai sini ya Kita kayaknya gak bakal Melakukan agresi dulu Gimana temen-temen Selagi unholy hordnya Belum hilang Atau belum kita taklukan Kita jangan lakukan agresi Gue bakal coba Semisa mungkin Diplomasi nih Diplomasi ke semua lord ya Kayaknya fokus kita sekarang itu deh Nanti kalau udah aman Baru guys Kita bakal Ya mencoba lah ya Nanti mencoba untuk Menaklukkan wilayah ya Karena itu tujuan dari gamenya Oke Gue kirim messenger ke Star Stream Kita jadikan teman guys Dia bagus juga sih Liat Pasukannya ada 15 nih Nah Sekarang kita lanjut guys Senjata Ini kan udah jadi ya Kita bakal langsung bikin apa Kayaknya Aku bakal bikin Spear Kita gak punya pentungan ya Karena kita gak punya spear Pentungan udah banyak Nih nih Bikin 10 nih Bikin 10 guys Masing-masing bikin 10 Spear 10 Bow 10 Dagger 5 aja ya Intinya kita akan bikin senjata nih Mulai bikin senjata Sama tadi Ini ya Nanti ya Nanti ketika si Borimil Kemudian si Zora Selesai melakukan research yang ini Kita akan alihkan kesini Dan rajanya guys Ini bakal gue suruh Kayak untuk relasi aja deh Dia udah tua banget nih 53 tahun guys Udah putih remutnya Nah yang kayak gini-gini guys Raja dan raja bertemu Nah kita akan coba Tingkatkan relasinya nih Langsung aja nih Kita ajak kemana Hunting Eh jangan Jangan hunting dulu ya Jangan hunting dulu Kita coba mereka untuk Spend time dulu Nanti besok hari Kita ajak hunting guys Karena penting Yang kayak gitu guys Tamu-tamu yang dateng itu Apalagi raja ya Nih Si Ejil nih Dateng ke tempat kita Prinsipnya kita tingkatin Mumpung kayak gitu Biar kita enak ya Intinya gitu sih Nah oke Udah kelar Guys Kita lanjut ke armor Terakhir ya Alchemy Alchemy terakhir Temen-temen Jadi kita bisa mendapatkan Nektar kayaknya ya Atau medical self Ini nih Kayaknya medical self deh Tapi Ini nih aku lupa bilang guys Ada satu masalah besar Bandit Dan jumlahnya Kita gak tanggung-tanggung loh 30 nih Hampir 30 Ini dari event sih Ini dari event disaster Temen-temen Dan kayaknya Kita gak bakal Nyerang dia Untuk sementara nih Weh Aliansinya Apakah terbentuk lagi guys Kayaknya Iya deh Tuh terbentuk ya Pokoknya kita berdua Yang kanan Starsream Harus kita jaga nih Sama yang ini ya Stardale Coba kita lihat di bawah Nah Yang bawah guys Lihat relasi Ikut tuh tinggi ya Cuman kita gak aliansi lagi Sama mereka nih Iya guys Kita tidak aliansi lagi nih Gimana ya Cara mengajak ini Ikut ke aliansi Harusnya kita guys Yang menawarkan aliansi Jangan orang ya Jadi Yang bisa Mengajak Atau mengeluarkan tuh Suma si ini doang nih Si Starsream Salah nih Coba-coba Kita lihat dari sini Politics Tuh Gak bisa guys Kita adalah member Kita tidak bisa mengundang ya Kalau member Oke lah Gak apa-apa guys BTW untuk trade sekarang Udah berubah ya Temen-temen Tuh Aku udah bisa jual Biar lagi Bagus banget ini guys Mahal Besok ini ya Besok kita akan suruh Mereka spend time Atau ini aja nih Hunting aja nih Kita suruh hunting ya Besok di pagi hari guys Gitu Guys Ini dia Mereka menuju hunting ya Jadi ternyata Kayaknya gini aja nih Cara untuk Ngilangin Serigala Serigala guys Kita suruh hunting aja nih Jadi aku gak perlu bikin Ini patrol-patrol nih Di area-area yang Tempat mereka Ngambil-ngambil ini ya Barang Nebang kayu Kita biarkan mereka hunting Ini dia bakal hunting Dia mencari Serigala Ini si Vita Omilnya karena udah tua guys Tuh Lampat banget ya Low banget Nanti kita akan turunkan Nanti kita akan turunkan ya Tahtanya Ke Borimil Temen-temen Umurnya masih 20 tahun Tapi intelijennya 10 Keren banget ya Nah ini nih Udah mulai nih Udah mulai nih Huntingnya Nih nih Kalian siapa Itu bakal membantu banget Atau caranya gini guys Kita kan mau Mengundang si Stardel ini Ke aliansi tuh Jadi kita harus Improve Relasinya Antar Starstream ini Caranya kayak gini nih Tadi gue ngeliat ya Kita pilih ininya Desanya Nah terus disini ada Politik Temen-temen Pilih yang ini Ujian dari tetangga nih Tetangganya siapa Ini kan Starstream Tuh Pakai messenger aja guys Jadi plus 3 kedua nanti Temen-temen Relasinya Wah kayaknya gini deh Cara untuk Membikin Orang-orang ini Baik semua tuh Kayaknya gue bakal Manfaatkan ini deh Kita kan punya banyak kertas ya Messenger itu perlu kertas Kita gak perlu keluar kota Biarkan si messengernya Aja Temen-temen Gitu Tapi disini duitku liat Di hari ke 31 ini Ya sekitar 300-400 Temen-temen Eh ini udah ya Cepet banget ya Weh udah guys Bisa gitu ya Bisa gitu ternyata Temen-temen Tuh Plus 54 guys Aman ini Gak bakal bermusuhan mereka Tapi kayaknya gak bisa terus-terusan deh Bener guys Ada cooldownnya 22 jam ya Oke gak apa-apa Nah sekarang gini guys Si Worry Mill ini Itu udah bisa Kalau mau dinikahin Kita perlu meningkatkan Kebutuhan yang ini guys Yang love ini Dengan Zora aja kali ya Gimana guys Tapi kocek juga ya Umur 20 tahun Ini umur 41 nih Bodo amat ya Bodo amat lah guys Yuk kita langsung aja nih Apakah bisa di Merry Tuh bisa guys Merry Menikah ya Sama Zora Besok-besok Besok ya Ini udah malam nih Biarkan mereka tidur dulu Besok kita akan nikah kan guys Di pagi hari Itu aja Ini Zizora nih Sedikit lagi nih Resus Fertilize-nya Fertilize-nya guys Itu buat apa ya Gue lupa cek Oh Iya Bagus-bagus Jadi nanti Ketika Si lahannya ini Udah Udah mau habis Kita Setengahnya doang ya Perlu kayu setengahnya doang nih Untuk bakar-bakar kayunya guys Weh kita tadi terkena apa Ruta baga fever Dimana cara ngeliatnya guys Ya bisa ya Gak ada di atas ya Tuh udah bener temen-temen Bodo Amat dan Zora Akan kita nikahkan aja ya Muncul di atas Problemnya Disini ya Kalau kalian perhatikan ya Banyak banget Cut root sama pagabun guys Wah Ini nih yang bikin Cukup sulit Apa aku perlu Maksimalkan ya Si scaffold ini nih Ya intinya Udah gue kasih ini ya Patrol-patrol nih Di malam hari nih Tiga nih Untuk rumah-rumah lord Oh taruh lagi nih Disini mungkin ya Di deket dormitory Nah ini nih nih Ini orangnya guys Nih 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 Cut root Eksekusi kali ya Mumpung kelihatan guys Ini dia guys Disuruh naik Terus Dikasih jempol ya Gitu doang ya Oh enggak guys Enggak dikasih jempol ya Enggak dikasih jempol guys Jadi bisa gitu Temen-temen Bisa dieksekusi Atau Menggunakan yang kemarin ya Yang Ya tiga worker ini Nanti akan mencari Orang-orang itu Terus dikasih Ini Nih Dikasih mouse of shame Gitu-gitu Tergantung pilihan ya Oke kita lanjut Sebentar Aku tadi mau taruh patrol dulu Temen-temen Disini ya Di deket rumah-rumah warga ini Kasih radius 3 Ininya 2 Yang ini 1 aja mungkin ya Ini 1 Ini 1 juga Di malam hari 2 aja Kayaknya udah deh Tempat-tempat yang perlu patrol Itu aja ya Di deket prisoner juga ada ya Di deket tempat tawanan Lanjutkan guys Kita akan mulai Marry Mereka berdua Oke Dimana ya Menikahnya dimana mereka Wah gini doang guys Di samping training ground ya Weee Gitu Temen-temen Mereka berubah ya bajunya Bakal ke gereja gak sih Coba-coba Kita ikutin dulu Enggak Enggak ke gereja guys Tapi ke Ke apa sih ini namanya Ke hall Ke hall Potpesta mungkin ya Terror among peasants Nah Ini minus 2 nih Temen-temen Lihat Sudah berhasil ya Mengurangi Crime Atau pagabon Dan cutthroat Yang ada di Desa kita Guys Si Si Vito Milnya udah tua Si Ininya juga udah tua nih Ada tulisannya ya tadi ya Udah tua semua nih Nanti makanya meninggal mereka guys Jadi gak apa-apa Kita nikahkan si Zora sama Borimil ya Menerus Wilayah kita berikutnya guys Sebenernya bisa kita nikahkan Kesini ya Tapi Bayar guys Tuh Bayar loh Kalau kita ngambil Cewek ya Ngambil cewek itu Bayar guys Tapi ketika kita Ngasih cewek ya Ngasih cewek ke orang Untuk dinikahin Kita dapet duit Ternyata gitu Mekaniknya Oke kita lihat dulu Production Sepirnya baru 4 Artinya bikin ini tuh Kayak cukup Ini ya Cukup lambat guys Kita perlu upgrade nanti ya Mungkin disini gue tambahin lagi Toolsnya sampai 40 Gitu Digarnya biarin aja 10 ya Maximal 10 ya Maximal 10 Bow Boleh deh kita bikin sampai 15 Kertas Kertas sampai 30 Karena kayu kita banyak Nanti call ini Kayaknya perlu banyak deh Oke sementara gitu guys Ayo kita upgrade yuk Tadi aku mau upgrade Bikin senjata disini ya Itu dia Build first Jangan lupa Disini Tambangnya juga Udah mau habis Katanya Oh udah habis Bener guys Kita gunakan tambang Sebelah sini yuk Gak bisa ya Kita udah full Udah full guys Gini aja nih Ini gue cancel Hilangkan workernya Ini sebenarnya bisa di upgrade ya Tapi Ngabisin kayu Nanti dulu Kita gunakan yang ada dulu Nah kayak gitu Sekali-kali di upgrade ya Oke Itu dia temen-temen Tambangnya Oh iya Rumahnya nih Kita nanti bisa nih Mulai untuk Nambah rumah ya Langsung aja guys Gimana Langsung aja lah ya 1 2 Puter balik 3 Dan 4 Fertilisnya udah Lanjut terakhir Yang belum kita pelajarin Alchemy Lab Jangan suruh yang udah tua-tua ya Ini Kasian guys Gak usah guys Tuh Gak apa-apa sih Si anak kecil ya Si anak kecil ini aja nih Walaupun lama Gak apa-apa Kita suruh ini Menjalan relasi aja Temen-temen Ya walaupun Kita gak tau juga ya guys Dia bakal meninggalnya Kapan ya Kan bakal Kereset ya Relasi dengan raja-raja ya Yaudah Biarin aja deh Kita trading Abis ini guys Trading dulu Ambil bayar pajak ya Aduh Bayar pajak terus Oh ternyata Disini guys Seremoninya Baru dilakukan Mana Mana si Bory Mealnya Lah iya Bory Mealnya Oh ini Ini baru dateng ya Nah Ini baru bener ya Kayaknya tadi Yang di luar itu Baru Lamarannya doang guys Bisa jadi ya Bisa jadi Bisa jadi Ayo cepet Aku pengen Trader dulu nih Nah udah-udah Kita bayar pajak dulu guys Pajak warrior ya Warrior ku malah hilang 6 Gak tau kemana Ngebunuh Vagabon gak Wemekta Aduh gak mau Trading ya guys Astaga Hmm Udah keburu lari Kocak Kocak Wih Ketemu 1 guys Oh ketemu 2 Ada 2 2 cut root Tinggal gak mereka Eh kesini dia Mau kemana kamu Oh mencari lord ya guys Untungnya gak ada ya Nah ini nih Ada guard nih Mau kemana lu bang Coba lah Kita bunuh aja guys Yang kayak gini-gini Bodo amat lah ya Tuh Daripada aku Ngeklik satu-satu Biarkan si guard Di malam hari aja tuh Yang membantai mereka Sambil dilihat-lihat nih Dimana lagi sisa 2 Dimana nih duanya nih Atau mereka udah tidur ya Gak kelihatan ya Kalau tidur ya Udah lah Lanjutkan ke next day nya Sambil disini Gue rekrut lagi guys Tuh Lumayan Kita ambil yang loyalis-loyalis Kayak gini aja ya Sama mersenari yang Harganya kecil Boleh Nih Kayak gini-gini guys Ambil aja nih Jadi skillnya 3 Bisa kita train ya Nih udah maksimal 10 Temen-temen Oh Kayaknya gini Gue punya ide gini Ini kan bisa di train Lebih dari 10 guys Bikin satu lagi kali ya Satu training ground lagi Nanti yang ini kita bikin Untuk training sampai 20 gitu Ya bisa 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 yuk Kita bikin kayak gitu Nah ketemu Ketemu Ini satunya Guys Ini aja kali ya Executioner aja ya Executioner aja Tapi kayaknya harus Mording prayer dulu nih Yap betul Mording prayer Ambil kita mulai bikin lagi Rumah ini ya Tiga lagi ya Seperti biasa Mording prayernya Kayak gini doang guys Nangkat tangan Joget-joget Aduh Sambil gue pengen liat ini ya Tadi kan kita udah Dapat upgradeannya tuh Difleated Eh belum ya Belum keliatan Harusnya dia cuma perlu 20 kayu sih Normalnya 40 kayu Bener gak sih Tinggal ditunggu aja sih Untuk sementara Produksi kita udah aman guys Senjata ya Udah mencukupi banget nih Bisa berlebihan juga Sekarang aku tinggal nunggu Armor Lama banget nih Tolong si Bory Mill Kok lama banget Oke Apa nih Ada terjadi pemberontakan Di star stream Kita akan Men support Yang mana guys Zlatena Zlatena tuh siapa Oh Ini Pewarisnya nanti nih Temen-temen Memberontak ya Pewarisnya Wajar sih Si Facehabernya udah tua ya Bentar lagi Kayaknya meninggal nih Tapi tidak apa-apa Kita kirim bantuan ke Pecebor Turur rajanya kita aja ya Dia gak Gak ada kerjaan soalnya guys Kirim aja nih Dan semuanya melee Melee aja ya Melee aja Sen Forest Bandit juga bakal nyerang Katanya guys Oh Gak apa-apa sih Bagus sih Mereka bakal ini ya Tersplit jadi dua ya Pasukannya Semoga gue bisa Menghalau mereka Temen-temen Gue baru sadar ya Kita kirim pasukan Jangan sampai Mereka tiba-tiba Ngirimnya pas kita ini ya Kita ekspedisi nih Kacau nanti Semoga enggak Ayo Buar Emil Lanjutkan ya Sedikit lagi temen-temen 10% lagi Tuh guys Makin banyak Yang hilang 27 hari lagi ya Katanya End of crisis Kayaknya aman deh Semoga ya Semoga aman Soalnya gini guys Nih Unholy hordnya kan nyerang ya Meninggal Tiba-tiba Area wilayah yang ini Itu Ditaklukan oleh Lord lain Jadi kan diambil lagi tuh Percuma Unholy hordnya nyerang Tapi diambil lagi Kayaknya gak manggal Kalau nyampe ke kita sih Kemungkinan besar ya Tuh udah kelar tuh Kita taruh ya Kita kurang Waduh Kurang ini Kurang iron guys Kurang iron ya Nanti kita beli deh Kalau ada trader Atau gue liat di kota dulu nih Nah ini ada temen-temen Trade trade Kita buka yuk Messenger Oh iya ini sekalian aja Dibuka nanti Untuk jual ini Pentungan Buka aja ya Yap Buka aja Buka aja nanti Yang penting Ditaruh dulu aja nih Armor vorge Di sebelah kiri sini Boleh deh Aku tadi ini ya Bikin ini Oh iya Bikin ini guys Nih Jadi kepake ya Atau belum Oh belum juga sih Kepake buat apa Kayaknya kepake buat Bikin ini nih Bikin tools Yap Betul sekali Sampai situ dulu Gak usah dilanjutkan ya Yang ini juga deh guys Kita Jangan bikin dulu ya Karena kan udah ada Sebentarnya ya Dibawa perang soalnya Ininya dibawa perang Dibawa si pitomil Nah ini Dibawa pitomil Ternyata Kalau ada kayak Ijo-ijo ini ya Di lord kita ini Itu dia sakit Kena rutabaga fever Rutabaga fever guys Kita gak punya medical soft Kalau diobatin 100% survive katanya Nah tapi kalau gak diobatin 50-50 Temen-temen 50-50 guys Aku harus membuka Trading medical soft Nah ini malah ngebeli dia Kocak Oh ini nih Lagi di study Ya kan Ya gak sih Lagi di study Sama si anak kecil Gak apa-apa temen-temen 50-50 Jangan lupa ya Knowledge nya Kita akan terus Suruh orang Untuk pelajarin ya Terutama si Borey Milim Yang menjadi pewaris nanti Temen-temen Request for assistance Si Moon Lake Mau nyerang ini Katanya guys Boleh nanti Kita kasih ini ya Kita kasih 8 Ya tapi gimana Ini kan Kita lagi kesini guys Satu-satu ya Satu-satu deh Tuh rumah udah kelar Ternyata guys Oh iya Habis dipakai rumah Satu-satu bang Yang penting Gue udah bisa trading ya Wah cuma 3 doang ya Perhari ya Guys disini Udah mulai battle nya Kok kecil banget chance nya Gak ada Gak ada pasukan sih Ininya kali ya Loh Sendirian dia Sendirian guys Ih keras banget ya Kayaknya kita memang Perlu bikin armor Ini nanti Iya guys Ada armor Ada prisa itu Oke udah kelar ya Weee Kita malah dapet ini Dapet duit temen-temen Jadi Si siapa Si Moon Lake Dia Pengen si Itu tadi meninggal Jadi gak sengaja ya Kita dapet misinya ya Kocak guys Sesuatu yang tidak terduga nih Relasi kita meningkat nih Sama ini ya Tapi dia mau nyerang ini ya Oh bukan Moon Lake Moon Realm Moon Realm Moon Realm Gimana ya Gak keliatan Moon Realm Dimana Gue kira Moon Lake Soalnya sama ininya Ya langsung ya Langsung ya Langsung aja ya Langsung aja nih Semoga sempet Ini bisa guys Kita bikin Trade Throat yuk Dia Beli spear nih Beli spear Nah Beli spear dia Nanti kita Improve relationship Kasih duit aja Kasih duit aja kali ya Tuh Kasih duit 200 Duit yang dikasih sama dia sih Dia kasih 900 tadi Nanti abis ini Kita harus tingkatkan Relasi lagi ya Temen-temen Dengan si Bisop nih Lihat Udah minus 3 Karena jarang banget Si raja kita Ngobrol sama si Bisop Dia keluar kota Soalnya guys Ya gitulah Oke Sekarang Si Forest Bandit Mau nyerang Temen-temen Wah 15 guys Hmm Gimana caranya ya Kayaknya kita Gak bisa support si ini deh Kita harus pulang deh Dia bakal menuju ke Ironhold Pulang aja dulu ya Utamakan wilayah sendiri Daripada wilayah orang Gimana gitu Temen-temen 15 ini guys Skillnya 3 sampai 5 ya Gak terlalu banyak sih Guys Ternyata Zoranya sembuh Dari ruta Baga Viver Oh Tapi dia perlu Full recovery Di 21 jam lagi ya Mantap Mantap Aku udah siapin ya Kita bakal Nyerang Si Bandit ini guys 15 Tadi aku bikin Sekitar 16 orang ya Atau 17 nih Nah ini nih Ayo-yo Buruan Oh ini Kayaknya bisa kita Kasih jalan guys Biar cepet Bener gak sih Nah ini nih Kita kasih jalan nih Waduh Habis duitnya guys Oke budgetnya 200 nih 200 nih 200 Tuh Tuh Kita refund yang Alah ya Kita refund 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 7 Lumayan guys 15 15 ya Tapi mereka tetap aja Jalan dari sini ya Sebentar Liat dulu Trading udah berhasil guys Aku udah bisa Menjual spear nanti Oh iya Ini harus di Di apa Di ini Disuruh kesini Bener guys 54% Gak apa-apa Nah Lewat jalan gitu Bener guys Cepet ya Kita akan Menyerang Si bandit ini Battle Wah Guys Hancur Ininya Kejar 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 Hancur Files kita ini Ayo Ayo Bisa Bisa Nah Oke Kita harus Kasih pelajaran guys Hancur Filesnya kita 7 Kemudian 8 7 nya Oh ini nih Dagger Dagger semua Wah Kita bisa cicil guys Protect Archer Nah Kita Kita cicil Dari sini nih Kita cicil Cicil Menggunakan Archer Nyampe gak Belom Belom nyampe ya Belom juga Nah Cicil Menggunakan Archer Aduh Archer kita Guys Jadi target Gak apa-apa ya 10 Gak tau 15 1 Escape Hilang Hilang Satu guys Gak apa-apa Dapet Prisoner ya Nah Jadi disini Lihat nih Jumlah mereka 14 Tapi nanti aja Nyerangnya ya Biarin aja Tapi sayang sekali Burn village Temen-temen Kita gak dapet Tribute lagi Katanya Parah Emang gitu Disini ada Lot lagi Guys Mau diambil gak nih 21 tahun nih Cowok Gak usah lah ya Gak usah lah Malas guys Kita suruh Si Zora melahirkan Bisa gak nih Bisa gak ya Wah Gak bisa Ternyata guys Baru sadar Ternyata Ini udah menopause Wah Sia-sia temen-temen Sudah dinikahkan Ternyata Dia menopause Kita harus mencari Lord yang Cewek ya Gue lihat-lihat dulu Kita cari Lord cewek Dari star stream aja Gimana guys Udah friend 113 soalnya Nah ini Luusan ya 18 tahun guys Gimana guys Game click addict Nih Pewaris Tata Temen-temen Gimana Gimana Kita Ini ya Kita suruh si Bory Mill Oh gini aja guys Caranya gini Caranya gini Kita akan undang Kita itu bisa ngundang Ini Ngundang kayak gini guys Invite to your province Jadi interaksinya Di provinsi kita aja Hehehe Gitu aja ya Wah Bory Mill Kita perlu mencari Orang lain guys Nanti dicerahin Bisa kan Tuh bisa tuh Perlu 5 Ring ya 5 ring Nanti udah nanti deh Kita akan tingkatkan dulu Ininya Relasinya ya Baru Kita akan Merry temen-temen Ini dijual aja ya Lumayan tuh 300 tuh Kayaknya aku harus Memperbanyak pasukan guys Karena kita akan Kemungkinan menghadapi Si ini ya Gak tau sih Apakah mereka bisa sampai Yang jelas disini Kita akan Training terus Nih Udah 10 ya Udah 10 nih Banyak yang 10 Guys Ternyata Hal yang tidak terugat terjadi Ketika gue mau Nginvite si ini ya Si Lusa ini Kesini Ternyata kita dikasih ultimatum nih Sama si Followder Followder tuh disini ya Kocak Padahal friend kita ya Intinya kita Diharapkan oleh dia Gak boleh Melakukan Aktivitas Politik Temen-temen Kalau enggak Kita bakal diserang Minus 30 Wah Jangan lah Jangan ya Karena kenapa Lihat Kita dibantu nih Sama Lusa 5 ya 5 doang sih Ini mau kemana dia Kita cek dulu Spark spill Spark spill itu dimana Oh sini Enggak ya Enggak kesini ya 17 guys Dia guys Nyari masalah ini Si Moon Lake ini Kita tunggu 2 hari ya Tinggal nunggu aja kan Tinggal 2 hari guys Atau mau dicoba ini Jangan lah ya Jangan guys Minusnya banyak banget nih Jangan 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 Nah dia mau kemana nih Si Agile Agile mau kesini lagi Oke bagus Bagus Yuk baca dulu satu-satu Ini dapet tribute Ini propesi baru Apalagi dalam waktu 7 hari Ada tikus Wah Makanan kita bakal dimakan tikus guys 10-15% per hari ya Harga resource-nya Di Holy Caravan Naik 3 kali lipat Usain banget ya Oke oke Ini request assist Belum gue baca Sorry sorry Ini Terlalu jauh Tidak perlu Kita harus fokus Kesini aja guys Nah Tau ini guys Ada satu Freelord Umurnya 18 tahun Mumpung dia disini Gimana guys Guys Kita Kita grand title nanti ya Berarti perlu di hire dulu ya Menggunakan cincin Wah 13 temen-temen 13 loh Ini aja ya nih Tunggu ini aja ya Tunggu si Si Lusa aja deh Trader Jangan lupa Trader Kita harus bayar pajak guys Bayar pajak terus 500 loh sekarang Ini berapa hari Gak bayar ya Tenang Kita punya banyak nih Yang bisa dijual ya Gue coba jual Beer nih Tangan banyak-banyak ya 30 aja deh Kertas guys Ini mahal nih Jual aja nih Mahal nih Tuh mahal ya Aku jual 15 Hehehe Balik modal guys Kita beli buku yuk Buku apa yang belum nih Persuasion level 3 Akses Hmm Bagus gak nih X Kapak Wah ini bagus nih Jadi prisoner Gak bakal Demo guys Military logistik Level 2 Level 1 nya mana Born moonshine ya Menurunkan efek negatif Minum moonshine guys Bagus Bagusan pedang atau spear ya Kayaknya gue Gue masih Preper pake spear Longevity temen-temen Weh Ini yang pernah kalian bilang ya Menambah umur si lordnya Coba gue Sorting-sorting dulu Yang mana bisa diambil Happy armor Abis ini duisnya guys Gak cukup nih Kalo beli semua Perisai Nah ini bagus nih Ruta baga bagus Guys kurang lebih gini Yang mau gue beli Tapi gak cukup ya Kita akan prioritaskan Ini prisoner Gak usah dulu Moonshine Sejauh ini aman-aman aja sih Nanti dulu Longevity Bagus nih temen-temen Ini kayaknya wajib deh Heavy armor ya Tapi kita udah punya Light armor guys Nanti dulu ya Perisai mungkin ya Perisai ya Jadi armornya kita gunakan Yang light dulu Kemudian ada perisai Ini ruta baga Kita harus nih Jangan sampe zoranya sakit lagi Sama ini ya Meningkatkan kecepatan Tuh Jadi gini Biar kita gak banyak rugi Gue coba jual lagi beberapa ya Gitu temen-temen Pertama gini guys Kita suruh Longevity Siapa Kayaknya raja kita Gak usah Dia udah tua banget ya Kita suruh Borimil aja tuh Karena dia bakal jadi pewaris kan Ya gak sih guys Borimil bakal membaca Longevity Ruta baga ini Si Zora aja Boleh Tuh Gitu dulu Fokus ya Atau ini dulu ya guys Kecepatan marching Marching speed Movement speed Yang ini dulu ya Ke Zora aja Zora 2-3 jam 2-3 jam Sama-sama sih Vitomil Atau ini suruh Vitomil ya Karena dia Perang terus guys Tuh tuh Ada semua tuh Ada semua ya Pajak udah dibayar Duit kita masih Cukup banyak guys Sejauh ini masih aman Dan unholy heartnya Sepertinya Akan cukup lama Sampenya Semoga udah hilang duluan ya Kita tinggal fokus nih Moonlight Dia akan melakukan agresi Katanya tadi guys 16 pasukan nih 17 ya Waduh Kenapa lagi ini Warrior deserting Kenapa Oh gak ada rumah guys 1-2-3-4-5 Rumah ini kah Dormitori kah Perasaan udah cukup sih Barak juga udah 2 nih Ini nih 8 per 10 Tuh 7 per 10 17 kan Mungkin rumah ininya ya Rumah Rumah aslinya nih Rumah Rumah tempat tinggal biasanya Dormitori satu lagi Wah kita beruntung banget guys Untung buku yang excess itu gak gue beli ya Ternyata si Zora tiba-tiba mendapatkan insight Wah keren tuh Dapet insight Kayaknya bakal kita transfer semuanya ke Bory Mill nanti ya Kita menggunakan Menggunakan apa namanya Wise Conversation ya temen-temen Ah bener-bener Sama Bory Mill Siapa setahu di transfer ya Tadi ada event Si ini guys Rulernya tuh Meninggal nih Jadi berganti ya Relasi kita itu Keraja-rajanya guys Padahal kita ada friendship nih Ketika rulernya berganti Minus jadinya neutral Yang ini juga nih Ketika ini meninggal ya Kita bakal Harus menjalin ulang relasi-relasi temen-temen Ini hal yang unik guys Lihat Kalian lihat ini siapa Ini si follower Yang memberikan ultimatum ke kita Kocak kan Datang Datang berkunjung dia Tuh Berkunjung dia guys Emang agak Ya Gak paham lah ya Gak paham lah Coba-coba Kita aja ngobrol nih Tuh Aja ngobrol aja Sama raja Raja dengan raja Raja dan raja Akan ngobrol ya Padahal mereka ini Udah sama-sama tua Guys Tuh Nah ini kan putih-putih semua ya Tuh Aja ngobrol ya Semoga ultimatumnya gak jadi guys Alchemy lab Udah bisa guys Alchemy lab Sekarang kita Akan Bikin Dan lagi-lagi Kekurangan Iron Kurangan Iron Semuanya bakal gue taruh deket-deket ya Untuk sementara kita taruh deket-deket semua nih Kurang 5 Aku perbanyak deh guys Ini kita upgrade ya Kita upgrade Jangan lupa Karena Cancellery kita udah full Jadi harus diambil alih oleh Lord Nah ini udah jadi nih Warehouse-nya ya Nanti kalau mau masukin cepet Gak terlalu jauh guys Ada 2 disini Dan ada nanti disini Kurang lebih 3 ya 3 worker ya 3 worker Tinggal ditunggu Besok hari sih baru kelarnya Nah ini si Lusa guys Tuh Bisa kita interaksi ya Walaupun gak muncul disini Sekarang aja nih Aku bakal ningkatin relasi dengan si Borimil Tuh mana dia Gak keliatan Tertutup Ini dia Tuh bisa guys Fan time sama Borimil ya Kita kawinkan dia Temen-temen Ikutin Ikutin Mau kemana mereka Kita lihat moodnya ya Gimana sih guys Interestnya udah plus 42 tuh Kita bikin mereka love guys Abis itu cerain si Jorah ya Aduh Gitu banget sih Kasian ya Dia tidur disini Nanti besok hari Gue suruh dia hunting nih Sama si Borimil lagi Semoga dia masih disini ya Harusnya aku bikinkan ini Bikinkan lagi Tempat untuk Lord Oke oke Boleh Capa tau yang untuk Nginap-nginap gitu Ya gak sih guys Nih bikin aja 3 2 2 sorry Bikin 2 lagi ya Untuk mereka nginap Untuk patrolnya Aman ya Aman ya Masih tercover kok Aku kasih 5 Banyak banget Jangan-jangan 3 aja ya Kok ini gak mau ya guys Dia gak mau hunting nih Yaudah gak apa-apa Jelas kita akan lihat dulu nih Apakah kita diserang Oh gak jadi temen-temen Gak jadi ternyata ya Gak jadi guys Padahal kita temen ya Kenapa lagi kita diancam oleh temen sendiri Tapi disini ada konflik naik berlagi Moon Lake dan Star Stream Wah ini temen kita semua guys Lihat Kita mau support yang mana Tapi banyak semua sih Relasi kita nih Walaupun kita kayaknya Gak ngambil tindakan apapun Tuh Cuma minus 12 ya Minus 12 doang nih Star Stream aja guys Messenger Aman temen-temen Sekarang gini Lanjut Kita bisa produksi ini sekarang Wah Akhirnya Bikin 20 Nah gitu aja ya Jadi sekarang Fokus aku adalah gini guys Aku mau kelarin ini Kita perlu iron ya Padahal udah 3 nih yang kerja Disini ada 2 Masih aja kekurangan cukup banyak Aku harus gerinding dulu Eh ini belum Ini belum Ini belum Ini belum dikasih manajernya temen-temen Bore mil Boleh Ini harus segera nih Karena aku mau ngetrain yang di atas Level 10 Begitu guys Sekarang enak temen-temen Ini udah cukup stabil ya Kita lanjut diplomasi yuk Kayaknya nanti ya Ketika aliansi kita misalkan udah hilang guys Kita bikin aliansi sendiri ya Bikin aliansi sendiri deh Nih aku pengen Nambah relasi kesini Kita harus ingin pasukan Oke boleh-boleh Create squad lagi Nah gitu aja deh Ini gak terlalu jauh kok Nanti bisa pulang ya Dan harusnya guys Sedikit lagi Si ini Kaliton ini 18 tahun tuh Bisa jadi lot ya Lot kelima nih Dan Disaster is near Ah gak apa-apa guys Kita gak bisa melakukan apapun ya Oh udah jadi Oke Vitomil ya Yang ada di markas adalah Vitomil Jangan deh Jangan deh Ekta Zor aja Zor aja Ini kita trainingnya Sampai Maksimal Berapa sih maksimalnya 25 guys maksimalnya Aduh gak ada orang yang ini Yang ini Kasih instruksi ya Suruh Zor aja deh Bikin jalan guys Berantakan banget ya Gak apa-apa deh Nah kayak gitu guys Jajalnya cepet Kita belum bisa santai ya Aku masih menunggu Unholy hordnya Hilang dulu Teman-teman Oke lanjutkan Oke yang ini juga 25 nih Jadi mereka yang level 10 Bisa training disini Yang dibawa level 10 Mungkin kesini gitu Ya gitu guys Tapi mereka Sisanya lagi ini ya Lagi pergi Ekspedisi Ini juga udah gak diperlukan Sementara ya Atau dikurangin aja nih Dikurangin Jadi 2 New battle Kita tinggal nunggu Oh udah langsung Udah langsung Oke Kalah pasti itunya guys 8 2 10 3 Tuh gitu doang Turut dia maju ya Kita di belakang guys Gimana Kita harus meminimalkan Korban ya Korban jiwa Meminimalkan korban jiwa Keras banget Ya itu kayaknya Armor yang happy deh Teman-teman Sip Ulang Relasi kita Meningkat drastis Gak sih Langsung ke 81 Kita bikin trade drought Aku mau beli iron Pakai messenger Tuh Udah tuh Aman guys Yang ini Udah kelar juga nih Ruta baganya Jadi orang-orang tuh Gak bakal meninggal guys Dari penyakit Ruta baga Karena makanan kita nih Kebanyakan dari Ruta baga ya Oh iya Satu lagi Guys Gua hampir lupa Kita kan Udah bisa ini tuh Gua lupa Suruh research Gua remil Lagi baca itu Mekta Boleh Nah satu lagi Siapa nih Oh kaliton aja Kaliton aja guys Semua lordnya Akan Fokus ke research nih Itulah Pentingnya Menggunakan Canceler ini Tapi dia menggunakan Kertas ya Kalian harus produksi kertas guys Nih Dari mana ya Dari Nah dari sini nih Produksi kertas Setiap kali dia Memberikan instruksi Itu menggunakan kertas Ini dia Temen-temen Akhirnya terjadi Red invasion Kalitonnya Udah bisa Kita jadikan lord Langsung aja Tunggu aja Grand title Ini kan Tunggu aja guys Terus disini Forest banditnya Bakal nyerang lagi Bagus Harusnya setengah lagi nih Ya jumlahnya Habis itu kita serang guys Aman 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 Oh iya ini Ini berapa lama sih Oh lama banget guys Recovernya ya Ini siapa Menyerang Stardale Wah guys 20 pasukan dari Moon Lake Bakal nyerang Stardale Meninggal ini Pasti ini Bodo amat guys Intinya nanti Aku bakal keluar Aliansi Dan bikin aliansi Sendiri ya Logistik selesai Kecepatan kita Menambah 50% dong Yap Betul sekali Kita liat ya Menang gak sih ini Pasti menang dong Nanti kita jadikan teman ini guys Inisiatifnya adalah Aku yang akan Mengundang dia ya Semoga bisa Gitu doang guys Lah gitu doang ya Gak terjadi apapun Oh Liat-liat Duitnya jadi 0 Apa pasukannya Jadi 0 guys Oh gitu Jadi ketika diserang Gitu doang ternyata ya Aku masih menunggu Ini meninggal guys Menunggu rajanya meninggal ya Kita masih aliansi soalnya Aku gak Gak bisa ini Gak bisa melakukan politik nih Kita udah join aliansi soalnya Nantilah ya Nantilah Nanti bisa kok Oh ya Kita tadi mau bikin Kaleton Menjadi Oh udah Udah guys Udah guys Udah guys Udah di assign ya Kita suruh dia ngapain ya Skill bagusnya apa nih Combat Combat Nah ini kita ubah nih Suruh si Kaleton Tukar ya Tukar Ini bisa gak Eh kok gak bisa guys ya Kok cuma satu doang ya Kaletannya lagi baca buku yang lain ya Oh iya Mereka lagi baca yang lain Yaudah lah Tunggu dulu Memang harus diselesaikan Memang harus diselesaikan satu Besok aku pengen nyuruh orang-orang bikin rumah Temen-temen Gak bikin lagi ya Mumpung ini kayu kita banyak banget nih Beasant house Beasant house ini kita akan berbanyak Berarti disini Satu Dua Bentar kayak gini Gini kan Iron juga masih banyak nih Mumpung ironnya banyak ya Soalnya aku udah beli Nih beli iron nih Aku tadi ngejual spear loh Wacak banget ya Padahal spear ini untuk senjata kita nih Jangan lupa dikasih jalan sekalian deh Tuh Kasih jalan aja Begitu kan Eh ini kurang ya Kurang dua lagi ya Eh bukan Lord Sorry Satu Dua Kita punya berapa nih Delapan kali dua 16 nih 16 kali dua berarti ya 32 Untuk menampung 32 orang temen-temen Ini dormitori kelebihan ya berarti Gak apa-apa Gak apa-apa Itu untuk jaga-jaga kan Tuh guys Akhirnya jalan Ini training yang Pertama ya Maksimal ke 10 Dan ini nih Orang-orang yang training Akan menuju ke 25 ya Pokoknya maksimal nih Tuh Kombannya 10 ya Jadi mereka pindah kesini Ini Oh ada juga yang 9 Karena ini penuh ya Bisa jadi sih 2 4 6 8 Ya mungkin 8 Kapasitasnya guys Oke temen-temen Sampai sini dulu ya Gameplay di Norland Kayaknya bisa guys Kita survive Melawan Unholy Horde 2 Dia gak nyampe-nyampe Temen-temen Sebentar lagi ya Hari ke 60 nih Harusnya kelar ya Krisisnya ya Ini udah hari ke 40 guys Masih disini-sini doang Dia berkutip disini Jadi kita bisa fokus Produksi sebanyak-banyak mungkin ya Senjata Resource Gitu-gitu Oke Kita lanjut lagi di next video Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu